Mas Habib, kalau kita dengarkan begitu ya, saya ingin mengulang kata-kata dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan narasi yang dikatakan oleh rakyat sudah dengar, begitu ya. Oke, kalau begitu dianggap tidak memiliki kemampuan untuk turun ke bawah, tidak punya kemampuan untuk belusukan. Bagaimana Anda menjawab kritik ini, Mas Habib? Ya, namanya demokrasi tentu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk berkomentar mengenai siapapun. Apalagi Pak Hasto, tentu pihak yang ada di seberang kami, kompetitor kami, adalah hal yang wajar bila beliau memberikan komentar yang tidak baik atau bahkan cenderung mengarah kepada negatif kempen sekalipun ya. Demokrasi kita kan mengakui dan memperbolehkan negatif kempen, itu nggak ada masalah. Tapi kami perlu menjelaskan ya, kalau namanya Pak Prabowo disebut belusukan itu bukan hal yang baru. Beliau belusukan itu bukan sebagai politisi. Dulu sewaktu di, apa namanya, diaktif di militer, beliau adalah salah satu perwira yang disebut-sebut jarang ke kantor, karena kebanyakan di lapangan ya, bertemu dan berinteraksi dengan prajurit di tingkatan yang terbawah, bertemu dengan masyarakat di tingkatan yang terbawah, bukan hanya di daerah-daerah yang tenang ya, daerah yang stabil tetapi di daerah-daerah yang sulit, tempat penungkusan yang sulit dan penuh konflik. Beliau bertemu masyarakat ya, ke pasar-pasar, ke perbatasan ya, itu beliau lakukan ya, ke hutan bahkan dilakukan. Jadi, kalau soal belusukan, saya pikir kita orang-orang yang baru belajar politik ya, mungkin masa reformasi ini, kalah cepat ya, kalah duluan dibanding Pak Prabowo. Begitu juga yang kemarin, ketika beliau ke Papua, saya pikir itu kan kegiatan yang rutin ya, kemudian ke Sumatera Barat juga, ketemu dengan basis masyarakat yang paling bawah. Itu hal yang rutin, sama sekali bukan hal yang reaktif merespon apa yang disampaikan Pak Hasto, gitu loh. Jadi, hari ini juga berusukan ke Marapi, bukan untuk menjawab kritik tersebut, begitu? Ya, ini kan sudah dijadwalkan beberapa waktu yang lalu ya, ke Sumatera Barat. Dan kalau Mbak mau sedikit lelah membaca rekam jejak digital Pak Prabowo, yang soal ketemu dengan lapisan masyarakat paling bawah ya, ke Koramil-Koramil, ini kan sudah berapa tahun, hampir bertahun-tahun dilakukan, gitu loh. Jadi, ya kita serahkan kepada masyarakat yang menilai, gitu kan, mana yang benar ya, masyarakat punya hak untuk melakukan penilaian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.